Intro Bupati Ogu Selatan, Popo Ali Martopo melepas secara langsung tim Gala Siswa Indonesia tahun 2018 yang akan mengikuti lomba di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Lepasan tim Gala Siswa ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kominfo, Ketua Koni, Ketua PSSI, dan Pembina Siswa dari masing-masing sekolah. Kompetensi Gala Siswa Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian bersama dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga nasional khususnya sepak bola. Pada tingkat Kabupaten, pertandingan Gala Siswa Indonesia telah berlangsung sejak awal Maret 2018 yang diisi dengan pertandingan tingkat kecamatan. Selanjutnya pada awal Maret hingga pertengahan Agustus 2018, turnamen pada level Kabupaten yang berlanjut ke tingkat Provinsi pada tanggal 11 hingga 14 September 2018 di Muara Eni. Tim GSI SMP Oku Selatan merupakan hasil seleksi GSI tingkat Kabupaten Oku Selatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2018. Tim GSI Kabupaten Oku Selatan yang akan mengikuti lomba GSI tingkat Provinsi di Sumatera Selatan sebanyak 30 orang yang terdiri dari 8 basiswa, 2 orang pelatih dan asisten pelatih, 2 orang dari Dinas Pendidikan, dan 4 orang dari PSSI. Bupati Oku Selatan, Popo Ali Martopo mengharapkan nantinya mendapatkan hasil yang memuaskan dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Tidak lupa, Popo Ali mengingatkan siswa peserta GSI untuk menjaga nama baik Oku Selatan serta bertanding dengan penuh semangat dan sportivitas. Oke, terima kasih banyak sangat semangat. Kita semua kita teman-teman ini untuk mengatakan negara sekolah Indonesia yang mana ini para peserta-peserta ini dari para SIP yang banyak peserta. Kita bekerjasama dengan adik korak, bersama Dinas Pendidikan, dan itu PONI. Jadi target penting baginya Insya Allah kita berutama kali ini kita bersama-sama bagi negara semibina. Insya Allah, amin, terkabung. Amin, amin, amin. Baik, Bapak yang lain ingin ditambahkan dari Bukulana, baik, Bukulana. Kameramen Tania Orlanda, reporter Uliya Rosa, Infocus TV melaporkan. Terima kasih.